Jumlah subscriber CR7 sudah melewati Ria Ricis yang merupakan pemilik jumlah pengikut kedua terbanyak di Indonesia Artinya, hanya ada satu YouTuber lokal yang masih berada di atas channel UR Cristiano Penasarin apa sebenarnya motivasi beliau merambah ke dunia YouTube? Mari kita bahas Ronaldo memperkenalkan channel YouTubenya pada Rabu 21 Agustus 2024 Bintang Portugal itu membuat kanal pribadi dengan username UR Cristiano Baru sehari, Ronaldo langsung membuat rekor Silver Play Button, Golden Play Button, dan Diamond Play Button Didapatkannya dengan sangat mudah, macam beli permain kaki di warung Madura Bahkan, kanal YouTube Ronaldo sudah berhasil melewati YouTuber nomor 2 di Indonesia, yakni Ria Ricis Mantan istri tengkurian tersebut hanya memiliki 47 juta pengikut Yang mampu disamai CR7 hanya dalam waktu 5 hari Padahal, Ronaldo belum posting bayinya naik jet ski, tidak main squishy, dan tidak diisukan nikah sirih dengan Atta Ahli Lintar Artinya, hanya ada satu orang Indonesia yang kini memiliki jumlah subscriber di atas Cristiano Ronaldo Bukan Atta Geledek, Deddy Corbusier, Rans Entertainment, Pagi-Pagi Ambiar, apalagi Willy Salim Melainkan sosok Jess No Limit Terpantau dari jurnalis Koran Biawa, suami Siska Kohl tersebut memiliki 51,3 juta shockbreaker Dan menjadi orang nomor 1 di Indonesia Tapi jika nengok perkembangan channelnya, kurasa beberapa hari lagi Jess No Limit akan terlewati Artinya, tidak akan ada lagi YouTuber lokal yang akan bersaing dengan CR7 dalam hal jumlah pengikut Maka dari itu, bantu subscribe channel Bacutan Biawa agar kita bisa mengejar jumlah subscribernya pembantunya Cristiano Ronaldo Satu minggu aja si R7 membuat channel Youtube kurang lebih 50 juta pengikut bisa dia dapatkan Bahkan di kontenku sebelumnya, sudah kita hitung pendapatan beliau selama satu hari di Youtube yang mencapai 16,7 miliar rupiah Memang untuk kita angka tersebut besar kali ya kan? Tapi untuk Ronaldo, kayaknya cuma untuk bayar token listriknya aja belum tentu cukup Meski baru, kanalnya langsung menjadi daya tarik seluruh penduduk bumi Jutaan penonton sudah ia dapatkan dari 21 video yang sudah berada di beranda channel You Are Cristiano Kantor Youtube pun kabarnya sudah mengikuti jejak Barcelona untuk jualan ayam dan burger Sebagai salah satu cara terhindar dari kebangkrutan setelah membayar gaji Ronaldo Tapi anehnya jika kita tengok jumlah penonton terbanyak ialah saat ada campur tangan sosok Georgina Yakni saat istri si R7 tersebut merekam anak-anaknya unboxing gold play button dan video yang menunjukkan doi adu chemistry dengan suaminya Kedua video tersebut menunjukkan antusias penonton yang luar binasa dengan lebih dari 40 juta views untuk masing-masing video Sementara penonton sepertinya kurang berminat dengan konten-konten terkait sepak bola yang ditunjukkan si R7 Bahkan tiga diantaranya hanya ditonton kurang dari 6 juta orang Artinya kita semua sayang istri Ronaldo Namun apa sebenarnya motivasi seorang si R7 sampai rela meluangkan waktunya untuk bikin channel Youtube Apakah ingin membangkakan negaranya di kancah dunia seperti Willy Salim Menyiapkan biaya pensiun lebih dekat dengan rejim macam update atau ingin mengalahkan Youtuber nomor 1 saat ini yakni Mr. Beast Ternyata semua itu bukan tujuan utama seorang Cristiano Ronaldo Alasan kekasih dari Georgina Rodriguez itu membuat akun Youtube tidak lain karena ingin lebih dekat dengan para penggemar Tentunya sembari menu aksen yang berlimpah Ronaldo yakin Youtube merupakan wadah yang lebih besar untuk memenuhi niatnya tersebut Selain itu adanya Youtube bisa membuat mantan pemain Real Madrid itu mudah meluruskan pandangan simpang siur terhadapnya Saya selalu menikmati hubungan yang kuat dengan para penggemar di media sosial Dan saluran Youtube saya akan memberi saya platform yang lebih besar untuk melakukannya Ungkap Ronaldo dipetik dari desan Kamis 22 Agustus 2024 Mereka akan belajar lebih banyak tentang saya, keluarga saya, dan pandangan saya tentang berbagai subjek Lanjutnya Menurutnya saat ini Youtube lebih menjangkau berbagai lini masyarakat Dan hal itu memang sesuai dengan survei yang dikeluarkan oleh BMKG 20% manusia yang terbiasa menonton tayangan Youtube masih asing dengan platform lain macam Twitter dan Instagram Sehingga Ronaldo yang sebelumnya lebih aktif di kedua platform tersebut tidak mampu menjangkau semua penggemarnya Tapi jika si R7 ingin lebih dekat lagi dengan penggemar, harusnya doi sekalian bikin TikTok Di platform tersebut dari mulai Balita sampai Lansia aktif scroll 24 jam Bahkan makin aneh kontennya, makin banyak pula pengikutnya Terima kasih telah menonton